Ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu, juga dikenal sebagai plechostomus, biasanya disebut pleko adalah jenis ikan air tawar yang populer di akuarium. Mereka dikenal karena kemampuannya membersihkan alga dari dinding akuarium. Ikan sapu-sapu memiliki tubuh yang dilengkapi dengan cakar yang kuat yang memungkinkan mereka untuk mengikat diri ke permukaan dan memakan alga. Mereka biasanya damai dan mudah dipelihara, namun membutuhkan perhatian khusus terhadap lingkungan akuarium mereka. Meskipun memiliki manfaat, ikan sapu-sapu juga kerap diidentikan dengan penampilannya yang tidak menarik. Padahal, ada banyak sekali spesies dan jenis dari ikan sapu-sapu dengan daya tariknya masing-masing. Sebelum lanjut ke pembahasan dukung channel Anaka Jaits agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Berikut ini beberapa jenis ikan sapu-sapu hias paling populer yang bisa pelihara. 1. Ikan sapu-sapu sinodontis Ikan sapu-sapu sinodontis atau sinodontis catfish adalah anggota keluarga Mochokide yang terdiri dari sejumlah spesies ikan kucing air tawar yang berasal dari Afrika. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan silindris dengan sirip dada yang cukup besar. Warna dan pola tubuhnya bervariasi tergantung pada spesiesnya, namun biasanya didominasi oleh warna keabu-abuan, coklat, atau hitam dengan corak bintik-bintik atau garis-garis di sepanjang tubuh. Ukuran ikan sapu-sapu sinodontis bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies bisa tumbuh hingga sekitar 10 hingga 30 cm panjangnya. Sebagian besar spesies ikan sapu-sapu sinodontis adalah pemakan dasar yang aktif pada malam hari. Mereka cenderung menjadi pemakan pemangsa dan pemakan sisa-sisa makanan di dasar akwarium. Seperti kebanyakan ikan sapu-sapu, sinodontis menyukai tempat-tempat persembunyian seperti celah-celah batu, akar-akaran, atau struktur lainnya di dalam akwarium. Meskipun tergolong ikan yang damai, beberapa spesies sinodontis memiliki sikap agresif terhadap ikan sejenis atau ukuran yang lebih kecil. 2. Green Pantom Plekul Barian Sistrus demantoids Green Pantom Plekul adalah salah satu spesies plekul yang sangat dicari oleh penggemar ikan hias. Green Pantom Plekul memiliki warna hijau yang khas pada tubuhnya, dengan corak dan pola yang menarik. Tubuhnya dilapisi dengan perisai tulang yang khas dari keluarga Lorikariide. Mereka cenderung tumbuh hingga sekitar 15-20 cm panjangnya dalam kondisi akwarium yang sesuai. Seperti kebanyakan Plekul, Green Pantom Plekul adalah pemakan alga yang efektif. Mereka membantu menjaga kebersihan akwarium dengan memakan alga yang tumbuh di dinding dan dekorasi akwarium. Green Pantom Plekul adalah ikan yang relatif tenang dan lebih aktif pada malam hari. Mereka cenderung mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. Green Pantom Plekul memerlukan akwarium yang cukup besar dengan banyak tempat persembunyian, seperti celah-celah batu, akar-akaran, atau dekorasi lainnya. Mereka juga membutuhkan air yang bersih dan kondisi lingkungan yang stabil. Meskipun populer di kalangan penggemar ikan hias, Green Pantom Plekul mungkin sulit untuk ditemukan di toko-toko ikan lokal karena ketersediaannya yang terbatas dan harga yang relatif tinggi. 3. Scarlet Plekul Sudakan tikus Scarlet Plekul memiliki tubuh yang kekar dengan warna oranye yang menarik. Pola hitam atau gelap dapat terlihat di sepanjang tubuhnya, memberikan kontras yang mencolok. Mereka dapat tumbuh hingga ukuran yang cukup besar, biasanya mencapai panjang sekitar 25-30 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Seperti sebagian besar Plekul, Scarlet Plekul adalah pemakan alga yang efektif. Mereka membantu menjaga kebersihan akwarium dengan memakan alga yang tumbuh di dinding dan dekorasi akwarium. Scarlet Plekul cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Plekul lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. 4. Royal Plekul Panacue nigrolineatus Royal Plekul memiliki penampilan yang unik dengan tubuh yang besar dan pipi. Mereka memiliki warna dasar gelap dengan garis-garis putih sepanjang tubuhnya. Pola ini memberikan kesan kerajaan yang elegan, sehingga nama Royal Plekul. Royal Plekul adalah spesies yang cukup besar dan dapat tumbuh hingga panjang sekitar 30-40 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Seperti kebanyakan Plekul, Royal Plekul adalah pemakan alga yang efektif. Mereka membantu menjaga kebersihan akwarium dengan memakan alga yang tumbuh di dinding dan dekorasi akwarium. Royal Plekul adalah ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Plekul lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. 5. Leopard Plekul Sudakan tikus leopardus Leopard Plekul memiliki penampilan yang mencolok dengan tubuh berwarna dasar hitam atau gelap yang dilapisi dengan bintik-bintik atau keperakan yang menyerupai motif leopard, memberikan kesan yang sangat menarik. Mereka dapat tumbuh hingga ukuran yang cukup besar, biasanya mencapai panjang sekitar 20-30 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Seperti kebanyakan Plekul, leopard Plekul adalah pemakan alga yang efektif. Mereka membantu menjaga kebersihan akwarium dengan memakan alga yang tumbuh di dinding dan dekorasi akwarium. Leopard Plekul adalah ikan yang relatif tenang dan cenderung aktif pada malam hari. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. 6. King Tiger Plekul Hai Pansistrus King Tiger Plekul memiliki penampilan yang sangat mencolok dengan tubuh yang berwarna hitam atau gelap dengan pola garis-garis atau bintik-bintik kuning atau putih yang kontras. Pola ini menyerupai motif harimau yang memberikan nama King Tiger kepada spesies ini. Meskipun ukuran King Tiger Plekul dapat bervariasi tergantung pada usia dan kondisi lingkungan, mereka biasanya mencapai panjang sekitar 10-15 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Seperti kebanyakan Plekul, King Tiger Plekul adalah pemakan alga yang efektif. Mereka membantu menjaga kebersihan akwarium dengan memakan alga yang tumbuh di dinding dan dekorasi akwarium. King Tiger Plekul cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Plekul lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. King Tiger Plekul memerlukan akwarium yang cukup besar dengan banyak tempat persembunyian, seperti celah-celah batu, akar-akaran, atau dekorasi lainnya. Mereka juga membutuhkan air yang bersih dan kondisi lingkungan yang stabil. 7. Sunshine Plekul, Skobinan Cistrus Aureatus Sunshine Plekul memiliki penampilan yang mencolok dengan warna emas atau kuning cerah yang menutupi tubuhnya. Pola hitam atau gelap juga dapat terlihat di sepanjang tubuhnya, memberikan kontras yang mencolok. Mereka dapat tumbuh hingga ukuran yang cukup besar, biasanya mencapai panjang sekitar 20-30 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Sunshine Plekul adalah ikan yang relatif tenang dan cenderung aktif pada malam hari. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. 8. Snowball Plekul, Hypancystrus Inspector Snowball Plekul memiliki warna putih atau keperakan yang mencolok dengan bintik-bintik hitam atau abu-abu gelap yang menyerupai salju. Pola ini memberikan kesan yang unik dan menarik pada ikan ini. Snowball Plekul biasanya mencapai panjang sekitar 10-15 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Mereka termasuk dalam kategori Plekul yang relatif kecil. Snowball Plekul cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Plekul lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. 9. Magnum Plekul atau Galaksi Plekul Magnum Plekul memiliki penampilan yang menarik dengan tubuh yang kekar dan warna dasar hitam atau gelap dengan warna putih di ujung siriknya. Pola ini memberikan kesan yang unik dan menarik pada ikan ini. Magnum Plekul cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Plekul lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. 10. Longfin Plekul atau Pterigoplytis Gidiceps Longfin Plekul memiliki tubuh yang umumnya mirip dengan Plekul lainnya, tetapi yang membedakannya adalah panjangnya siripnya. Sirip dorsal dan sirip ekornya bisa jauh lebih panjang dari yang biasanya ditemukan pada Plekul lainnya. Warna dan pola tubuhnya bervariasi tergantung pada spesies dan varietasnya. Umumnya, mereka memiliki warna dasar yang cenderung gelap dengan pola yang kontras. Ukuran Longfin Plekul bisa bervariasi tergantung pada spesiesnya dan kondisi lingkungan. Beberapa spesies dapat tumbuh hingga beberapa belas sentimeter atau bahkan lebih. 11. Gold Nugget Plekul Barian Sistrus Santeles Gold Nugget Plekul memiliki tubuh yang pipih, ujung siripnya berwarna kuning. Warna dasarnya cenderung keemasan atau kuning dengan bintik-bintik hitam atau coklat gelap yang tersebar di seluruh tubuhnya. Pola ini memberikan kesan yang unik dan menarik. Gold Nugget Plekul dapat tumbuh menjadi cukup besar. Biasanya mencapai panjang sekitar 15-20 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Gold Nugget Plekul cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Plekul lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. 12. Butterfly Plekul Dekei Seria Brahiura Butterfly Plekul memiliki tubuh yang umumnya pipih dengan pola dan warna yang menarik. Pola seringkali melibatkan garis-garis atau bintik-bintik yang berbeda di sepanjang tubuhnya, menyerupai motif kupu-kupu. Butterfly Plekul cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Plekul lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. Butterfly Plekul memerlukan akwarium yang cukup besar dengan banyak tempat persembunyian, seperti celah-celah batu, akar-akaran, atau dekorasi lainnya. Mereka juga membutuhkan air yang bersih dan kondisi lingkungan yang stabil. Butterfly Plekul adalah tambahan yang menarik bagi akwarium yang lebih besar dan dapat memberikan sentuhan eksotis dengan pola dan warnanya yang unik. Sebelum membeli, pastikan Anda memahami kebutuhan perawatan mereka dan siap untuk memberikan lingkungan yang sesuai. 13. Blue Eye Pleko Panacolus albifermis Blue Eye Pleko memiliki penampilan yang umumnya mirip dengan Pleko lainnya, tetapi yang membedakannya adalah warna mata biru yang menonjol. Tubuhnya biasanya berwarna gelap dengan corak dan pola yang menarik. Blue Eye Pleko cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Pleko lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. Blue Eye Pleko memerlukan akwarium yang cukup besar dengan banyak tempat persembunyian, seperti celah-celah batu, akar-akaran, atau dekorasi lainnya. Mereka juga membutuhkan air yang bersih dan kondisi lingkungan yang stabil. 14. Candi Stripe Pleko Pechotia vermiculata Candi Stripe Pleko memiliki tubuh yang umumnya berwarna coklat atau kehitaman dengan garis-garis putih atau kekuningan yang mencolok. Pola ini menyerupai garis-garis pada permen atau candi, yang memberikan nama umum bagi spesies ini. Candi Stripe Pleko cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Pleko lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. Candi Stripe Pleko memerlukan akwarium yang cukup besar dengan banyak tempat persembunyian, seperti celah-celah batu, akar-akaran, atau dekorasi lainnya. Mereka juga membutuhkan air yang bersih dan kondisi lingkungan yang stabil. 15. Kamen Pleko Plecostomus atau Hipostomus Plecostomus Kamen Pleko memiliki tubuh yang panjang dan pipi dengan sisik yang kecil. Warna tubuhnya cenderung gelap, seringkali berwarna hitam atau kecoklatan, dengan beberapa variasi pola dan bercak. Kamen Pleko dapat tumbuh sangat besar tergantung pada kondisi lingkungan dan pemeliharaan. Mereka bisa mencapai panjang hingga 60-90 cm dalam akwarium yang sesuai. Kamen Pleko adalah ikan yang relatif tenang dan biasanya aktif di malam hari. Mereka cenderung menjadi pemakan alga yang efektif dan akan menjelajahi akwarium untuk mencari makanan. Kamen Pleko adalah pemakan alga yang efektif dan sering dipilih oleh pemilik akwarium untuk membantu menjaga kebersihan akwarium dari alga yang berlebihan. Meskipun Kamen Pleko mudah ditemukan dan sering dijual di toko ikan, pemilik harus menyediakan ruang yang cukup dan mempertimbangkan ukuran penuh yang dapat mereka capai. Ini penting untuk menghindari situasi di mana mereka menjadi terlalu besar untuk akwarium yang ada. 16. Tiger Pecotia Pleko Pecotia Comta Tiger Pecotia Pleko memiliki penampilan yang mencolok dengan warna dasar tubuh yang gelap, hitam atau coklat gelap, dengan garis-garis vertikal putih atau keperakan yang menyerupai motif harimau. Pola ini memberikan kesan yang unik dan menarik pada ikan ini. Tiger Pecotia Pleko cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies Pleko lainnya. Mereka biasanya mencari makanan di malam hari dan memilih tempat persembunyian di siang hari. Tiger Pecotia Pleko adalah tambahan yang menarik bagi akwarium yang lebih kecil hingga sedang dan dapat memberikan sentuhan eksotis dengan pola dan warnanya yang mencolok. Sebelum membeli, pastikan Anda memahami kebutuhan perawatan mereka dan siap untuk memberikan lingkungan yang sesuai. 17. Adonis Pleko Pecotia Comta, Adonis Adonis Pleko memiliki penampilan yang menarik dengan warna dasar tubuh yang gelap, seringkali berwarna hitam atau coklat gelap, dengan pola putih atau keperakan yang mencolok. Pola ini bisa berupa garis-garis vertikal atau bintik-bintik yang menonjol. Adonis Pleko biasanya memiliki ukuran yang sedang, dengan panjang mencapai sekitar 10-12 cm dalam kondisi akwarium yang sesuai. Mereka termasuk dalam kategori Pleko yang tidak terlalu besar. Adonis Pleko adalah tambahan yang menarik bagi akwarium yang lebih kecil hingga sedang dan dapat memberikan sentuhan eksotis dengan pola dan warnanya yang mencolok. 18. Brisselnus Pleko Ancistrus cirrosus dan Ancistrus temmini Brisselnus Pleko memiliki tubuh yang pendek dan pipi dengan sirip-sirip punggung dan ekor yang lebar. Salah satu fitur yang paling khas adalah jenggot atau sirip-sirip berbulu yang dimiliki oleh induk jantan. Warna dan pola tubuhnya bervariasi tergantung pada spesies dan varietasnya. Brisselnus Pleko cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa spesies Pleko lainnya. Mereka biasanya mencapai panjang sekitar 10-15 cm, meskipun beberapa individu dapat tumbuh lebih besar tergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan dan pemeliharaan. Brisselnus Pleko cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan cenderung aktif pada malam hari. Mereka biasanya memilih tempat persembunyian di siang hari dan menjadi lebih aktif saat gelap untuk mencari makanan. 19. Zebra Pleko Haipan sistrus zebra Zebra Pleko memiliki tubuh yang kecil dan kompak dengan pola garis-garis hitam dan putih yang menyerupai zebra, yang memberikan nama pada spesies ini. Pola zebra ini sangat mencolok dan membuatnya menjadi salah satu spesies yang paling dicari dalam hobi akwarium. Zebra Pleko adalah pleko kecil, biasanya mencapai panjang sekitar 8-10 cm saat dewasa. Meskipun ukurannya kecil, zebra Pleko sangat diminati karena keindahan dan pola uniknya. Zebra Pleko cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies pleko lainnya. Mereka seringkali mencari tempat persembunyian di dalam buah-buah atau di bawah dekorasi akwarium. Zebra Pleko terkenal karena ketersediaannya yang terbatas dan harga yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari keindahan pola tubuhnya dan kesulitan dalam pemeliharaan dan pembiakan di lingkungan akwarium. 20. Albino Pleko Hipostomus Plecostomus Albino Pleko memiliki tubuh putih atau transparan yang membedakannya dari varietas pleko lainnya. Mata mereka biasanya berwarna merah muda atau merah terang. Bentuk tubuh dan pola sirip mereka mirip dengan pleko lainnya. Ukuran Albino Pleko bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies dapat tumbuh menjadi cukup besar, sedangkan yang lain tetap relatif kecil, bergantung pada lingkungan dan kondisi pemeliharaan. Perilaku Albino Pleko umumnya mirip dengan pleko lainnya. Mereka cenderung menjadi ikan yang tenang dan lebih aktif di malam hari. Seperti pleko lainnya, mereka menyukai tempat persembunyian di dalam akwarium. Pleko adalah pemakan alga yang efektif dan membantu menjaga kebersihan akwarium dengan memakan alga yang tumbuh di dinding dan dekorasi akwarium. Ada banyak jenis pleko yang berbeda dengan penampilan dan perilaku yang bervariasi. Mulai dari pleko kecil yang cocok untuk akwarium kecil hingga spesies yang lebih besar yang memerlukan akwarium yang lebih besar. Pleko cenderung menjadi ikan yang relatif tenang dan kurang aktif dibandingkan dengan beberapa spesies ikan lainnya, sehingga mereka cocok untuk berbagai tipe akwarium. Dengan memahami kebutuhan dan sifat-sifat pleko, pemilik akwarium dapat menambahkan ikan ini ke akwarium mereka untuk menjaga kebersihan dan menambah keindahan. Tetapi ingatlah untuk memilih pleko yang sesuai dengan ukuran dan kondisi akwarium Anda, serta untuk memberikan perawatan yang baik agar mereka tetap sehat dan bahagia.